Pemirsa kepolisian daerah Jawa Timur kesulitan menyelidiki kabar adanya teror pelemparan ular dalam karung ke asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya hari Senin kemarin. Pihak penghuni asrama Papua tak bisa dikonfirmasi. Meski sejumlah media telah memuat dugaan aksi teror, Kapol daerah Jawa Timur akhirnya memastikan bahwa teror pelemparan ular ke asrama mahasiswa Papua adalah hoax. Kami mengatakan bahwa itu hoax, karena kami belum bisa mengetahui dan kami meminta kalau memang itu ada laporan kami akan proses dan kami minta bukti-buktinya dan kami akan proses. Seperti kasus kemarin yang tadinya masalah provokasi dan yang lain bisa kami ungkap semuanya dengan bukti-bukti yang kami dapat walaupun kita minta keterangan saksi sampai sekarang dari dalam belum mau. Kita masih menggunakan saksi-saksi yang lain. Kita juga akan cari saksi-saksi masyarakat yang lain.